Buat kalian yang punya speaker lama nih, tapi nggak bisa wireless. Sedangkan kalian kalau play lagu itu, misalkan dari HP itu kan udah pake Bluetooth. Mungkin saya bisa bantu nih. Hari ini kita ada PX-BTR-1500HD, Bluetooth Receiver. Tapi, dia udah HD ya. Eh, belumnya apa nih? Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Intinya sih, untuk Bluetooth Receiver ini bisa membantu buat kalian yang punya device atau kayak speaker gitu. Atau amplifier misalkan yang tidak ada Bluetooth-nya. Dan ini bisa digunakan dengan kodek yang bisa dibilang cukup mutahir. Jadi, bakal worth it atau nggak? Kata si bosom, ah masa ya? Kita lihat aja lah ya, bakal worth it atau nggak nih? Oke, sebelumnya saya mengucapin terima kasih nih untuk PX yang sudah mengirimkan Bluetooth Receiver ini untuk kita review. Nah, kalau dalam boxnya sendiri, yang pasti kalian dapat Bluetooth Receiver BTR-1500HD-nya. Terus, dapet kabel adapternya juga nih, yang untuk powernya. Dan juga dapet kabel aux-nya, 3,5mm ke 3,5mm. Dan juga kalian udah dapet kabel converter RCA-MEL. Itu tuh yang warna merah putih itu loh. Dan yang pasti juga manual, serta garansinya untuk 18 bulan. Ya, asalkan kalian beli PX-BTR-1500HD-nya di official store-nya. Yang harganya itu Rp 599.000. Tapi, pada saat video ini di teksi, waktu saya cek ya, itu lagi dicoret jadi Rp 399.000 aja. Nah, ini dia barangnya. Langsung kelihatan ya, dia simple banget. Dia kayak kotak gini. Dan dari bahan plastik, bisa dibilang untuk build kualitasnya udah cukup oke. Nah, kadang-kadang tuh kan, kalau kita dari kabel terus pindah ke wireless, katanya kualitasnya bakal menurun tuh. Nah, untuk si PX-BTR-1500HD ini, dia sudah mendukung kodek. Selain SBC, dia ada juga APTX, APTX-LL, dan juga APTX-HD. Kalau untuk jarak, diklaimnya sih dia sampai 20 meter gitu. Nah, saya cobain ketika saya sedang pasang ini di kamar saya, terus saya konek ke HP, saya keluar. Saya bawa HP saya, masih bisa konek sih sampai kira-kira mendekati pintu rumah depan saya. Ya, kalau ruangan tertutup seperti itu, dalam arti kehalang tembok beton, mungkin ya paling hanya 10 meteran gitu kali ya. Tapi kalau agak ruangan terbuka atau tidak ada halangan, bisa aja sih sampai untuk 20 meter. Nah, dengan Bluetooth 5.0-nya, dia sudah menggunakan protokol A2DP, jadi yang pasti sudah support untuk play-nya itu stereo. Dan juga diklaimnya sih untuk kualitas suaranya ini akan menjadi lebih jernih. Oh ya, saya juga ngetesnya nih, saya pakai speaker lama gitu ya. Saya ingat brand speaker saya itu Edifier, tapi yang versi lama, jadi nggak bisa wireless. Nah, akhirnya saya pakai si converter RC-AML-nya ini, yang merah putih tadi. Dan saya cobain, oke kok, lancar-lancar aja. Oh ya, kalau yang buat ke amplifier misalkan, kalian bisa juga nih pakai optic cable, karena dia sudah menyedakan juga. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau kita lihat dari produknya sendiri, di bagian depan hanya ada tulisan PX dan Qualcomm AptX HD. Dan ada satu LED indikator. Jadi misalkan kalian sudah nyalain dan lampunya ini kelap-kelip, intinya dia sedang mau pairing. Dan kalau dia sudah nyala permanen atau nyala terus, artinya dia sudah pairing dengan salah satu device. Oh ya, kalau ngomong-ngomong soal device, dia bisa menyimpan sampai 8 device. Menyimpan ya, ingat dia tetap tidak bisa multi-device secara sekaligus. Dan kalau kita lihat ke belakang, yang pertama ada port micro USB. Di sini kalian pasang si adapternya tadi. Oh ya, saya mau kasih info aja, kalau ini tuh tidak ada baterai ya, jadi memang harus dicolok untuk dia menyala. Dan kalau menduati ini ya tinggal dicabut. Terus di tengah ada yang untuk bisa menggunakan optical cable-nya tadi. Dan yang terakhir ada audio out untuk menggunakan 3,5mm AUX-nya. Intinya sih kalau cara pasangnya simpel banget ya, kalian tinggal pasang si adapternya biar dia menyala. Terus kalian pilih nih, pakai optical cable atau yang audio out 3,5mm jack-nya. Ya, atau bisa dibilang si AUX-nya tadi. Nah, saya menggunakan di beberapa device. Pertama saya ke speaker tadi yang edifier. Dan itu saya coba pakai connect dari HP, terus saya coba juga pakai DAP atau digital audio player. Dan juga ke komputer. Dan memang ya kalau ke DAP gitu atau ke HP, dia sudah mendukung kodec yang Qualcomm AptX HD juga. Dan dia langsung terkoneksi. Dan juga kalau saya connect ke HP Android saya ini, dia itu ada menu keluar gitu yang bilang kalau misalkan ini suaranya batuk-batuk atau putus-putus, kalian bisa ganti ke Qualcomm AptX biasa atau bukannya HD. Terus ketika saya connect ke digital audio player juga, saya sampai play lagu yang di SD file gitu. Masih lancar-lancar aja, nggak ada batuk-batuk. Dan bisa dibilang siap untuk kualitas suara, memang dia masih bisa keluar ya, walaupun tetap saya bilang karena bukan ke amplifier juga. Jadi kualitas suaranya ini tidak yang se-powerful itu. Jadi untuk volume memang harus agak dibesarkan. Ya, bisa dibilang di atas rata-rata pemakaian kalau saya pribadi sih. Contohnya kalau saya pakai si speaker saya ini yang di rumah, biasanya itu volume D15, ini saya harus sampai ke 30. Dan juga nih, nggak tau kenapa ketika saya connectnya itu ke HP atau ke DAP, kerasa nih kalau untuk kualitas suaranya jadi sedikit lebih mendem. Tapi mungkin itu bisa balik lagi ke device ya. Soalnya ketika saya connect ke komputer, untuk power juga saya nggak butuh yang gede. Misalkan seperti saya bilang tadi di D15, cukup di D13 aja itu udah kerasa gede seperti sedang di volume 18 misalkan. Jadi untuk power udah oke. Dan juga untuk kualitas memang keluar lebih jernih aja gitu untuk si musiknya. Oh iya, untuk informasi aja ketika saya lagi ngetes, saya selalu pakai Deezer Hi-Fi. Mau itu di HP, mau itu di DAP, dan juga di komputer. Oh iya, untuk informasi tambahan juga nih, ketika saya connect ke komputer itu, sebenarnya di komputer saya cuma pakai dongle yang Bluetooth masih 4.2. Yang kodeknya bisa dibilang sih kayaknya paling SBC aja ya. Nah, yang saya jadi pertimbangan saat itu kan gimana nih untuk masalah delay atau latency-nya. Dan ketika saya cobain nonton Youtube, kerasanya sih udah cukup tipis ya untuk delay-nya. Jadi tetap saya bisa menikmatin. Bahkan saya cobain bermain game. Saya main game kayak Genshin Impact, main game kayak Alden Ring gitu. Udah kerasa enak, dalam arti delay-nya udah sangat tipis. Tapi memang ya untuk game FPS yang membutuhkan di level yang pro, saya sih belum terlalu merekomendasi ya. Karena takutnya tetap karena dia koneksi wireless bisa terjadi ya agak delay yang nyebalkan gitu. Misalkan kayak suara langkah gitu, atau suara tembakan yang telat itu bisa ya bikin kalian mati aja gitu. Jadi kalau untuk secara casual gamer aja masih oke. Tapi kalau di level pro sih, saya masih kurang bisa rekomen. Balik lagi di bongkar bro, masih bersama Alit Suralit. Jadi di video kali ini seperti di judulnya, gue kedatengan saudaranya One More Piston Badyang dulu. Masih inget nggak? Nah sekarang kita bakal dengerin untuk sound quality test-nya. Ya untuk di test-nya ini sih saya nyobanya dua hal gini. Jadi saya pakai Bluetooth speaker yang sama, satu pakai Bluetooth-nya langsung dari speaker, dan satu lagi dari si PX-BTR 1500HD ini. Terus yang kedua, saya pakai headphone yang menggunakan kabel. Jadi kalau ke HP itu saya langsung colok aja kabelnya. Tapi test yang keduanya, saya pakai si Bluetooth-nya ini ke headphone-nya. Kalian bakal dengerin langsung deh bedanya. Terima kasih telah menonton! Oke tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya. Bisa saya bilang, balik lagi ke device ya. Karena seperti saya bilang tadi, ke HP ini nggak tau kenapa, kerasa agak lebih mendem. Tapi bisa aja kalau device kalian berbeda, itu akan lebih bagus terdengarnya atau lebih enak aja. Nah seperti saya bilang juga tadi, untuk di komputer ini kerasa lebih keluar. Sayangnya sih memang untuk di sound test tadi, tetap saya tidak bisa menunjukkan 100% seperti apa hasilnya. Kesimpulannya untuk PX-BTR 1500HD ini. Buat kalian yang punya speaker atau amplifier, seperti saya bilang tadi, butuh untuk dijadikan wireless dengan adanya Bluetooth HD music receiver seperti ini, ini bisa membantu. Contohnya aja kita di studio, kita punya speaker yang kita langsung pikir nih, oh kalau pakai ini kayaknya jadi oke nih, speaker jadi bisa dipakai. Padahal selama ini speaker kita ya diemin aja gitu, nggak dipakai karena dia belum bisa wireless. Ya kalau kita bicara kualitas, baik lagi ke selera masing-masing sih, jadi ada yang udah merasa bahwa, ya saya udah harus butuh Qualcomm AptX HD, baru kerasa enak banget kualitasnya. Tapi ada juga yang kayak, yang penting keluar suara lah, udah cukup. Jadi itu baik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing, kalau memang kalian udah merasa butuh, dan dengan ada bantuannya kodex, ini bisa sangat membantu. Tapi kalau kalian yang masih merasa kayak, yang penting Bluetooth aja, masih banyak juga Bluetooth dongle yang tidak pakai kodex Qualcomm, yang penting suaranya udah bisa di-transfer secara wireless, dan bisa dengerin musik. So bisa banget nih, saya rekomendasikan PX-BTR 1500HD ini, yang pasti balikin lagi sesuai kebutuhan kalian. Karena seperti saya bilang tadi, ini hanya receiver, ada juga nih dari produk PX yang itu menyediakan, bisa untuk transmitter juga. Jadi misalkan kalian nonton TV yang belum ada Bluetooth-nya nih, kalian mau dengerin suaranya di headphone Bluetooth kalian aja, itu bisa juga. Sedangkan kalau ini kan yang hanya receiver, jadi bisa dibilang hanya menerima file aja, untuk di-play di speaker kalian. Nice. Oke, teman-teman cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Kebalik deh. Oke, terima kasih banyak. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.